Halo Sobat Hoppers, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di Hop Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya. Daaah! Shalom, selamat malam kepada para pemirsa setia di rumah dan dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang berada dalam ibadah malam permintaan doa Hop Channel Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita mengundang roh kudus melalui doa dalam hati. Janji Tuhan adalah pasti dan biarlah kita mendengar suara Tuhan dan datang mendekat kepadanya. Lagu Sion edisi lengkap nomor 404, Ya Allah aku mau datang dekat. Sion edisi lengkap nomor 404, Ya Allah aku mau datang dekat. Salib yang berada dalam hati. Salib yang berada dalam hati. Ku mau angkat. Inilah doaku dekat kepadamu. Dekat kepadamu, Ya Allah aku. Dan seperti aku di malam gelap. Berbaring di sana, berbaring di sana, sepi senyap. Di dalam mimpiku dekat kepadamu, dekat kepadamu. Ya Allah aku. Ya Allah aku. Tampaklah jalanku. Seperti tangga. Dimana malekat. Dimana malekat. Melaik ke surga. Di bagilnya aku. Dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Ya Allah aku. Sekarang ku terjaga. Sekarang ku terjaga. Serta ingat. Di sini Tuhan ku. Selalu dekat. Tuhan ku terjaga. Inilah baikanku. Dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Ya Allah aku. Dan bila aku kelak. Naik ke surga. Akan ku nyanyikan. Dengan suka. Dengan suka. Berkataan itu. Dekat kepadamu. Dekat kepadamu. Ya Allah aku. Lagu selanjutnya. Lagu Sion edisi lengkap. Nomor 238. Kesalip aku datang. Kesalip aku datang. Miskinmu tanang lama. Nafsu dunia ku buang. Agar dapat anugerah. Aku harap padamu. Ya domba di kolkota. Dengarlah seruanku. Tolong aku ya Allah. Nama hatiku rindu. Rahmat Tuhan yang suci. Dia bersabda padaku. Dosamu diambuni. Aku harap padamu. Ya domba di kolkota. Dengarlah seruanku. Tolong aku ya Allah. Aku serahkan padamu. Harta dunia. Harta dunia yang fara. Yang ACC yang menentu ber energiat. Benung aku ya Allah. Yesus isi jiwaku. Penudahan ku samumu. Dan sucilah hatiku Pujilah anak domba Aku harap padamu Ya domba di kolkota Dengarlah seruanku Tolong aku ya Allah Shalom, selamat malam, selamat bergabung Kami ucapkan kepada seluruh jemaat dan pemirsa dimanapun berada Anda sedang mengikuti siaran langsung ibadah malam permintaan doa kita Di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda Pada malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan Kesaksian, lagu pujian, serta mendalami firman Tuhan Kita juga memiliki sesi doa di mana Anda dapat mengirimkan permintaan doa Dan ucapan syukur melalui nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca saudara masing-masing Dan Anda juga dapat menuliskan komentar pada sosial media kami Dan semua permohonan doa pada malam ini akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia Marilah kita menyatukan hati kita dalam ibadah malam hari ini Seperti janji Tuhan yang tertulis dalam buku Matthew 18 ayat 20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Di situ aku ada di tengah-tengah mereka Kita buka ibadah ini dengan bernyanyi lagu buka yang akan dipimpin oleh Sharon Marbun Lagu Sion edisi lengkap nomor 128 Inilah jam kubar doa Inilah jam kubar doa Suguh senanglah rasanya menyembah Allah Bapakku Dan nyatakan kehendakku Jika datang kesusahan dan berbagai pencobaan Senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa Inilah jam kubar doa Memohon dengan percaya Kepada Bapak di surga Yang bersedia menjawabnya Disuruhnya ku serahkan Kepadanya semua susah Diberikannya Diberikannya penghiburan Pada waktu ku berdoa Inilah jam ku berdoa Untuk mendapat kekuatan Sehingga di pukit pisgah Ku pandang ke negeri Tuhan Dan bila ku tinggalkan Dunia dan bergumulan Bersama Tuhan di surga Ku takkan lagi berdoa Mari kita tuntukan kepala kita Dan kita berdoa Tuhan di surga Terima kasih banyak Atas berkat kemurahan Tuhan Kau telah memberkati Umat-umat Tuhan Dimanapun berada pada Malam hari ini Pada pertengahan minggu bekerja Kami berkumpul Untuk memuliakan nama Tuhan Melalui Pekabaran yang akan disampaikan Pendeta Gema Nurib Pada malam hari ini Kira yang kau berkati Umat-umat Tuhan Sahabat of channel Dimanapun berada Dan umat-umat Tuhan Yang ada di studio Yang melayani Kira yang kau berkati Agar kami dapat memahami Firman yang disampaikan Oleh pendeta Menurib Dan kami dapat Aplikasikan Dalam kehidupan kami masing-masing Berkati juga umat-umat Tuhan Dimanapun mereka berada Kasih Tuhan Berada di atas mereka Sepanjang sisa Pekan bekerja ini Jadilah kendak Tuhan Dari sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Baiklah Pada kesempatan yang indah ini Kita akan mendengarkan kesaksian Dari umat Tuhan Yang akan dibawakan oleh Saudara Rey David Pakpahan Kami persilahkan Shalom selamat malam Untuk saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Jadi pada saat ini Saya mau menyaksikan Bagaimana Perjalanan Serta pengalaman Kehidupan saya Dan saya mengenal Kebenaran Tuhan Itu di Sekitar tahun 2007 Atau 2008 Dan disitu Saya masih Ya masih Ya masih dibilang Anak-anak Tetapi Pada saat itu Saya sudah sedikit Mengerti Apa makna Firman Tuhan Hingga akhirnya Di masa Remaja Hidup dengan Seperti kita tahu Pada saat remaja itu Kita masih mencari Yang namanya jati diri Sehingga saya Terjatuh Kedalam Ya Kenakalan-kenakalan Remaja Namun Saya bersyukur Pada saat Saya lulus Sekolah Menengah Atas SMA Saya memiliki Satu panggilan Untuk saya Bisa berkuliah Ke satu universitas Jadi pada saat itu Saya dengan Keberanian saya Masih dengan Ya seperti orang-orang Yang ibaratnya Kurang Kurang dekat dengan Tuhan Yang jarang berdoa Saya coba Berangkat Ke satu kota Untuk Melanjutkan pendidikan saya Namun Yang saya hadapi Ketika saya ingin Mendekatkan diri Lebih mengenal Tuhan Bukan jalan yang Begitu lurus Atau bukan jalan yang Begitu mulus Tetapi banyak sekali Jalan-jalan yang Rusak Ibaratnya Dan disitu saya baru Mengerti makna kehidupan Waktu saya Berangkat Hanya bermodalkan Berapa Rupiah saja Tiba-tiba ketika saya Sampai Dibilang Saya tidak bisa langsung daftar kuliah Tapi saya Harus diminta untuk Bekerja terlebih dahulu Dan disitu saya Coba untuk bertanya Kira-kira pekerjaan apa Yang bisa saya dapatkan Akhirnya Saya pun Dikasih satu pekerjaan Saya bekerja Saya bekerja Selama satu tahun Hingga akhirnya Masuk ke perkuliahan Dengan dana yang Sudah sedikit terkumpul Saya bisa mendaftar Untuk Semester satu Dan semester dua Pada saat Mau masuk ke dalam Semester tiga Ada lagi satu Pergumulan Dan disitu saya Baru merasakan Yang namanya Bagaimana Saya harus lebih dekat lagi Kepada Tuhan Saya berdoa Saya meminta Petunjuk Kepada Tuhan Bagaimana Tuhan Saya tidak Memiliki biaya Untuk melanjutkan Perkuliahan saya Akhirnya saya minta Satu petunjuk Dan dikasihlah petunjuk Itu dan Saya pun Cuti berkuliah Selama satu semester Sesudah satu semester Saya putuskan Untuk cuti Dan semester berikutnya Saya berdoa lagi Kepada Tuhan Tuhan Saat ini Saya mau mendaftar Kuliah Tolong berikan Kelancaran Kesanggupan Dan Kemudahan Saya coba daftar Puji Tuhan Saya diterima Untuk masuk ke dalam Semester berikutnya Semester empat Semester lima Dan seterusnya Saya Diperhadapkan dengan Permasalahan yang sama Tetapi disitu Saya yakin Dan percaya bahwa Tuhan sudah menuntun saya Selama Perjalanan saya sampai Di pertengahan kuliah Dan saya yakin Di akhir Saya akan menghadapi Satu masalah yang sama Tuhan juga pasti akan Membantu saya Menolong saya Memberkati saya Hingga pada saat Hari ini Saya sudah lulus Dari perkuliahan saya Dan Sekarang saya lagi digumulkan Juga dengan Satu pergumulan Dan saya yakin Saya mau mengajak Semua teman-teman Semua saudara-saudara Yang hadir Di dalam Siaran ini Untuk kita terus Menerus menyerahkan diri Kita kepada Tuhan Bukan berarti kita Menyerahkan diri Kita tidak berusaha Saya yakin Semua saudara-saudara Yang saat ini Sedang ada di dalam Pergumulan Pasti Sudah menyerahkan diri Kepada Tuhan Pasti sudah berusaha juga Tetapi Ada Beberapa Jawaban Tuhan Ketika kita berdoa Antara Ya Tidak Tunggu Dan disitulah saudara Harus Bisa menunggu Atau Menerima Jawaban yang Tuhan berikan Dan Satu ayat Yang menjanjikan bagi saya Yang ini juga Menjadi satu Ayat yang menguatkan saya Yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 7 Yang berbunyi Jawab Yesus kepadanya Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan Mengertinya telah Dimana Sepanjang kehidupan kita Kita tidak tahu Apa maksud Tuhan Menempatkan kita di Posisi tersebut Apa maksud Tuhan Menempatkan kita di Satu situasi Tapi kita akan Mengerti Akhir dari segalanya Bahwa Tuhan tetap Akan memilih kita Menjadi Terang Di tempat kita berada Dan Tuhan ingin Supaya kita Memiliki satu Pembelajaran hidup Dan Tuhan juga Mau supaya kita Terus menerus Mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Menyerahkan diri kita Kepada Tuhan Bukan dengan kemampuan Kita sendiri Dan kita tidak Dan kita lupa juga Untuk berdoa Tetapi Tuhan mau Kita berusaha Diiringi dengan Penyerahan Dan Doa kita Dan biarlah Kesaksian Yang saya bawakan Boleh dapat menguatkan Kita semua Supaya kita Semakin hari Semakin dekat Kepada Tuhan Dan jangan lupa Untuk selalu Memiliki penyerahan diri Kepada Tuhan Selamat malam Tuhan memberkati Puji Tuhan Atas kesaksian Yang telah disampaikan Oleh saudara kita Saudara Rey David Papahan Untuk menguatkan Iman kita semua Kita akan masuk Kedalam sesi doa Kami kembali Mengundang kepada Sahabat Hope Channel Dan jemaat sekalian Boleh mengirimkan Ucapan syukur Ataupun permintaan doa Ke nomor Atau sosial media Hope Channel Indonesia Yang tertera di Layar kaca Saudara sekalian Baiklah Pada malam hari ini Kita akan masuk Ke sesi doa yang pertama Yang akan mendoakan Dan membagikan Ayat kekuatan Kepada umat-umat Tuhan Dimanapun berada Pemirsa Hope Channel Indonesia Yaitu Pendeta Arbeni Sagala Kami undang Untuk Hadir Baik Selamat Malam Pendeta Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pemirsa Hope Channel Dimanapun Anda berada Baik Salam kenal ya Pendeta Arbeni Sagala Baik Saya akan membacakan Beberapa permohonan doa Yang sudah masuk Nanti pendeta Boleh membantu Memberikan Ayat kekuatan Dan Di sesi doa ketiga Baru nanti Dapat dirampungkan Melalui Doa Di akhirnya Baik pendeta Ya Baik Saya akan membacakan Ucapan syukur Permohonan doa Dan Beberapa lainnya Yang telah masuk Kedalam call center Sahabat Hope Channel Yang pertama Yalah Dari Dona Ringo Shalom Tolong doakan Saya sedang dalam Banyak pergumulan Dan tolong doakan Iman saya Tetap teguh Dan tetap percaya Pada janji Tuhan Selanjutnya Tolong didoakan Agar saya diberi Ketenangan Dan ketabahan Serta kekuatan Dalam menjalani hidup Dan Saya mohon Bagi para pemuda Yang ada di kampung saya Supaya Mau aktif Dalam hidup Bergerja Terima kasih Dari Mawas Diri Selanjutnya Dari Saudara Amos Dari NTT Mohon tolong Doakan Kesembuhan Kepada Istri Nofria T Yang sementara Menderita Sakit Bells passing Terima kasih Tuhan memberkati Selanjutnya Dari Berto Mulyadi Mohon doanya Albertus Mulyadi Sekiranya Roh Kudus Mengurapi Doa Pujian ini Dengan api Roh Kudus Dan menjauhkan kuasa gelap Dan membukakan Jalan pasangan Hidup dan Pekerjaan Sepertinya orang muda ya Lalu selanjutnya Yeni Daud Tolong doakan Saya Agar kuat menghadapi Pergumulan Dalam rumah tangga Baik pendeta Ada lima saudara kita Yang telah meminta Ait kekuatan Boleh diberikan Ait kekuatan Kepada sahabat kita ini Dipersilahkan pendeta Baik terima kasih Jemima Pada malam hari ini Ada beberapa yang Perlu kita doakan Melalui media Hope Channel Indonesia Ada Beberapa ayat Yang saya mau berikan Kepada Pemirsa Hope Channel Dimanapun Sudara berada Saya mengambil dari Yakobus Pasal 1 Ayat 2 3 4 5 Dan ayat yang ke-6 Dikatakan begini Saudara-saudara ku Anggaplah sebagai Satu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai Pencobaan Sebab Kamu tahu bahwa Ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan Ketekunan Dan biarlah Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya Kamu menjadi sempurna Dan utuh Dan tidak kurang Suatu apapun Tetapi Apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Hendaklah yang memintanya Kepada Allah Yang memberikan Kepada semua orang Dengan murah hati Dan tidak membangkit-bangkitkan Maka hal itu akan diberikan Kepadanya Hendaklah ia memintanya Dalam iman Dan sama sekali Jangan bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan Ia kemari oleh angin Berbahagialah Orang yang bertahan Dalam pencobaan Apabila Ia sudah tahan uji Ia akan menerima Mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada Barang siapa Yang mengasihi dia Baik tadi Secara kita yang Bersaksi tadi Luar biasa kesaksiannya Diuji Setia kepada Tuhan Dan juga yang baru Memberikan saran Untuk didoakan Semua adalah ujian Baik sakit Ya baik perkuliahan Membutuhkan pasangan hidup Nah ini dia Ketika anda membutuhkan pasangan hidup Kalau biasanya Kita dua kali berdoa sehari Empat kali berdoa sehari Itulah ujian Itulah ketulusan kita Meminta kepada Tuhan Ingat ayat ini Hendaklah ia memintanya Dalam iman Anda yang sakit Meminta dalam iman Agar Tuhan Berkuasa melalui Paramedis Obat Memberikan kesembuhan Kepada kalian Jangan bimbang Artinya Kuatkan Dan tegukan hatimu Serahkan dirimu Kepada Tuhan Terima kasih Oke Baik pendeta Terima kasih Saya lanjutkan lagi Dari Bapak Tomiyu Wasito Adi Shalom Terima kasih Untuk dukungan doa Buat kesembuhan Anak ibu Sekarang Setelah kontrol trombosid meninggi Minta dukungan doa Untuk anak saya Saat ini Trombosidnya sedang tinggi Di angka 495 Semoga Tuhan dapat menyembuhkan Selanjutnya Dari Darmansanti Teleumbuni Dari Gunung Sitoli Mohon dukungan doa Buat anak kami Jocelyn Rachel Harefa Yang sedang opname Di rumah sakit Pada saat ini Dia mengalami mual Dan muntah Kita doakan ya pendeta Sedang sakit Lalu Zaskiana Bapak pendeta Mohon dukungan doanya Supaya kami bisa dapat tempat ibadah Supaya boleh beribadah dengan baik Kita doakan ya Tidak disebutkan di daerah mana lokasinya Selanjutnya Dari Ebin Shalom Selamat malam sahabat Hope Channel Tolong doakan saya Saat ini baru Memulaikan pendidikan Di Universitas Kelabat Dan mengambil jurusan Fakultas Filsafat Namun saya sering sakit Dan saat ini Sedang dalam kondisi Kurang sehat Tolong kita doakan Mulai diberikan ayat kekuatan Untuk 4 sahabat kita ini pendeta Demikian Baik Terima kasih Sepertinya saat ini Yang membutuhkan Penyembuhan ya Oleh karena terganggu Kesehatan mereka Baik Ada ayat dari firman Tuhan Masmur 41 Ayat yang kedua Tiga Empat Dan ayat yang kelima Dikatakan begini Bagi saudara-saudara Yang telah menyampaikan doa Dan sebentar Kita akan doakan Setiap yang menyampaikan Doa permohonan Berbahagialah orang Yang memperhatikan Orang lemah Tuhan akan menuputkan dia Pada waktu celaka Tuhan akan melindungi dia Dan melihara Nyawanya Sehingga ia disebut Berbahagia di bumi Engkau Tak akan membiarkan Dia dipermainkan Musuhnya Ayat yang keempat Tuhan Membantu dia Di ranjangnya Pada waktu sakit Di tempat tidurnya Kau kulihkannya Sama sekali dari sakitnya Kalau aku Kataku Tuhan Kasianilah aku Sembuhkanlah aku Sebab Terhadap engkau lah Aku berdosa Ini ayat yang indah Bagi setiap orang Yang kurang sehat Yang terganggu kesehatannya Oleh karena sakit Oleh karena lelah Tetapi dikatakan disini Tuhan membantu kalian Di ranjangnya Pada waktu sakit Di tempat tidurnya Kau kulihkannya Sama sekali Dari sakitnya Tuhan tahu Keadaan saudara Tuhan tahu Apa yang dia perbuat Tentu dia urapi Obat Makanan minuman Tangan dokter Para medis Dan juga keluarga Yang memberikan bantuan Ada lagi Satu ayat lagi Bagi yang Sakit ini Jeremiah 33 Ayat yang keenam Dikatakan begini Sesungguhnya Aku akan mendatangkan Kepada mereka Kesehatan Dan kesembuhan Dan aku akan Menyembuhkan Mereka Dan akan Menyingkapkan Kepada mereka Kejahteraan Dan keamanan Yang berlimpah-limpah Dan aku akan Memulihkan Keadaan mereka Luar biasa Amin suruh aku Biarlah ayat dari firman Tuhan ini Menjadi kekuatan Menjadi Patokan Kerohanian kita Bahwa ada Kuasa Tuhan Melalui ayat firman Tuhan Tuhan Akan memberikan Kepada kalian Kesehatan Dan kesembuhan Dan Tuhan Akan menyembuhkan Menyingkapkan Kepada mereka Kejahteraan Yang berlimpah-limpah Biarlah Tuhan Menjama saudara Ketika saudara Terbaring Atau mungkin tidak Enak badan Tapi Tuhan Ada bersama denganmu Dan Tuhan akan Segera menyembuhkan Demikian Yang Mima menurut Oke Baik pendeta Saya lanjutkan kembali Dari Saudari Tina L. Jeleni Tolong doakan saya Supaya saya Sembuh dari penyakit Yang saya derita Selama ini Dimana Saya terkena penyakit Hepatitis B Tahap 3 Semoga Tuhan Dapat menyembuhkan Selanjutnya Dari Anne Selamat malam Mohon doa Untuk kesembuhan Adik saya Supaya hasil pemeriksaan CT scan-nya baik Dan tidak perlu operasi Selanjutnya Dari Drinkhouse Tambunan Selamat malam Pemirsa Doa HCI Mohon doanya Untuk mendoakan Istri saya R.D. Siregar Sudah lama menderita Sakit stroke Terima kasih atas doanya Tuhan memberkati kita Bantu doakan ya pendeta Selanjutnya Dari Intan Fatmi Shalom Selamat malam Tolong bantu Doakan anak saya Michael Agar dapat Jamahan roh kudus Dan mau Masuk ke gereja Di hari sabat Dan juga Didoakan agar Dikuatkan dalam iman Baik pendeta Boleh dibantu Untuk memberikan Ayat kekuatan Kepada sahabat-sahabat kita Yang sedang lemah iman Yang sedang sakit Dan juga Ya Yang sedang sakit hepatitis tadi ya pendeta Dipersilahkan Terima kasih ya Mima Ada ayat dari firman Tuhan Yang mau saya berikan kepada Kita bahwa Ada satu Janji dari Yesus Kristus Yang memberikan kepastian Ketika kita Membutuhkan kelegaan Ada panggilan kepada kita Yang lemah Yang sakit Yang stres Yang susah Yang mempunyai beban berat Matthew 11 ayat Yang ke-28 Inilah panggilan Yesus Yang sangat lembut Yang kita harus tanggapi Dengan iman Dan kita datang kepadanya Marilah Kepadaku Semua yang letih Lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepadamu Ini panggilan Kristus Kepada kita Yang kurang sehat Yang mempunyai beban Oleh karena sakit Oleh karena letih Oleh karena lesu Ya Oleh karena Susah Yesus memanggil Sudara Menyerahkan beban Menyerahkan segala Persoalanmu kepada Tuhan Itu makanya Dalam buku Pemasmur Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Dan ia akan bertindak Kita tidak bisa Buat apa-apa ketika Kita kurang sehat Sakit Tetapi ketika Kita menyerahkan Kehidupan kita Kepada Tuhan Tuhan bertindak Melalui tangan dokter Perawat Bahkan paramedis Bahkan obat-obatan Bahkan keluarga Yang langsung Mengurus sudara Tuhan akan gunakan Menjadi Perpanjangan tangannya Menyembuhkan sudara Demikian Ya Mima Manoro Baik pendeta Terima kasih Kita akan berjumpa lagi Di sesi doa kedua Baiklah umat-umat Tuhan Dimanapun berada Saatnya Pada waktu ini Kita akan mendengarkan Kembali Kesaksian dari umat Tuhan Ibu Marlin Karamoy Dipersilahkan Halo Selamat malam Saya Marlin Karamoy Berasal dari Jemaat Serponggrasia Tangerang Banten Terima kasih Untuk kesempatan Yang diberikan kepada saya Untuk menyaksikan Bagaimana Karya Tuhan Dalam kehidupan saya Bagaimana Topangan Tuhan Pertolongan Tuhan Yang sangat-sangat nyata Dalam kehidupan saya Dimana saya Diizinkan Tuhan Mengalami Hal yang Mungkin Sangat berat Dalam kehidupan Semua orang Dan khususnya Saya yang menghadapi Tapi Disinilah Saya akan menyaksikan Bagaimana Tuhan Sangat-sangat Menolong Dan Memelihara saya Baik Saya Terbiak Nosa Cancer Breast Cancer Di tahun 2021 Sudah hampir Berapa tahun yang lalu Sekarang 2023 Dan Ternyata Ketika Saya didiagnosa Oleh dokter Saya itu Cancer Stadium 4 Jadi semua sudah At the top Stadium 4 Grade 3 Grade 3 Adalah penyebaran Sangat cepat Kemudian juga Saya HER2 Plus Adalah Pembelahan Cell Cancer Yang sangat cepat Juga Dan ketika Saya dihadapkan Dengan Penyakit ini Tentunya Sebagai manusia biasa Saya Kaget Ya Tapi Disinilah Saya merasakan Campur tangan Tuhan yang sangat-sangat Luar biasa Dalam kehidupan saya Mungkin Saya akan sedikit Bercerita Tentang Asal-muasalnya Sebenarnya Saya sudah Sudah Belum terdiagnosa Tetapi Di tahun 2016 Saya sudah pernah Kedokter Dan sepertinya Menurut dokter Sepertinya Ini mengarah tumor Tumor yang ganas Atau cancer Tetapi pada saat itu Ada satu ketakutan Dalam diri saya Sehingga saya Berobat dengan Herbal Pada saat itu Dan Saya rasa Herbal itu Sangat baik Untuk daya tahan tubuh saya Tetapi ternyata Penggunaan Herbal bagi badan saya Atau bagi Tubuh saya itu Tidak Bisa Menyembuhkan Sel kanker Dalam Diri saya Sehingga Di tahun 2021 Saya ingat Mulai bulan Juli Saya mulai Pengobatan medis Dan Disitulah yang Seperti saya bilang Saya terdiagnosa Sudah at the top Sudah sangat Berbahaya Sudah sangat tinggi Sudah tidak ada lagi Yang lebih tinggi daripada itu Bisa dikatakan Stadium lanjut Dan Kehidupan saya Hanyalah 23% Saja Nah Disitu Tentunya Saya sangat terpukul Tetapi Kemudian Saya Menyerahkan diri saya Kepada Tuhan Saya Merasakan Bagaimana Orang-orang Diskeliling saya Tuhan kirim Ya Untuk memberikan kekuatan Kepada saya Tentunya Keluarga saya Sangat mendukung saya Puji Tuhan Suami Anak-anak Sangat mendukung saya Di dalam pengobatan Ya Kemudian Saya Harus Menjalani biopsi Saya Harus Menjalani Radiasi Karena Cancer saya Sudah menyebar Di tulang belakang Ada tiga tempat Di tulang belakang Ada empat titik Kemudian Di paru-paru Ada satu titik Kemudian Ada juga di Kelenjar getah bening Ya Jadi sudah ada penyebaran Kemana-mana Kemudian Saya harus menjalani Yang namanya Radiasi Tetapi ketika Saya menjalani Radiasi itu Saya Ada pertentangan Ya di dokter Karena saya baru Di biopsi Atau di operasi Saya harus segera Menjalani Radiasi Karena dokter Radiasi itu Sangat mengkhawatirkan Kalau saya tidak cepat-cepat Saya akan lumpuh Dan memang terbukti Banyak pasien Yang seperti saya Yang telah tertangani Akhirnya lumpuh Dan tidak dapat Disembuhkan lagi Jadi Tiga hari Setelah saya Di operasi Atau di biopsi Saya harus menjalani Radiasi Dan inilah kuasa Tuhan Yang pertama kali Saya rasakan sangat-sangat luar biasa Adalah Luka saya Atau operasi Hasil operasi saya Itu Kering Ya Dan Sepengetahuan saya Karena saya juga Waktu pernah ada Di operasi sebuntu Pernah juga ada Pengangkatan tumor Itu Sembuhnya itu Tujuh hari Sampai sepuluh hari Tetapi ini Dalam waktu tiga hari Luka Saya sudah kering Sehingga saya Saat melakukan Radiasi itu Tidak bermasalah Jadi saya Radiasi sepuluh kali Ya Khusus untuk tulang Puji Tuhan Bisa dijalankan dengan baik Meskipun awal-awal Tidak mudah ya Karena Titik saya Yang tulang belakang Kena kepencernaan Sehingga mual-mual terus Pada saat radiasi Radiasi tulang Tetapi bisa berjalan dengan baik Dan itu saya rasa Benar-benar Kuasa Tuhan Dan yang Keajaiban Tuhan yang berikut Yang sangat-sangat Saya rasakan Adalah Pengobatan kanser saya Itu tidak bisa pakai BPJS Jadi saya harus Dengan biaya saya sendiri Dengan biaya keluarga Which is pada saat itu Masa pandemi Suami saya juga Seorang kontraktor Tidak ada proyek Yang sedang dilakukan Itu orang yang Bisa men Tuhan tidak bermasalah Dan kemudian saya juga Harus melanjutkan dengan Kemoterapi Kemoterapi Dan kemotarget Kemoterapi saya harus Jalani 6 kali Itu Terus terang kemoterapi Tentunya tidak mudah Dan Kadang saya Saya sampai Kalau bisa dikatakan Jatuh bangun ya Pada saat itu ya Memang berat Apalagi kemo yang kelima Kemo yang kelima Saya tidak Merasakan Ada kesanggupan Atau tidak Merasakan ada kekuatan Dalam kehidupan Dalam diri saya Tapi Kembali Tuhan Menolong saya Dan nyata sekali Pertolongannya ketika Tuhan mengirimkan Salah satu Gembala Salah satu Pendeta Untuk Menghubungi saya Dan saya Benar-benar Merasakan Kekuatan Yang sangat luar biasa Dari Pendeta Ya Setelah saya berbicara Kurang lebih satu jam Saya berbicara dengan Pendeta Tersebut Ya Dan saya merasa Sangat-sangat dikuatkan Dan saya Merasakan Sanggup lagi Untuk menjalankan kemo Yang ke-6 Dan selanjutnya Dan saya menjalankan Kemo target Sampai 18 kali Dan Kemo target itu Saya baru selesai Di bulan November yang lalu Bulan November Tepatnya tanggal 25 Saya baru selesai Kemo target Dan kemudian Sebelum itu Bulan Agustus Saya dicek Itu yang namanya Di PET scan Ya di PET scan Dari Penyebaran-penyebaran Sudah tidak ada penyebaran Dan Yang tadinya 7,48 Masanya Sekarang tinggal 1,9 Masanya Itu di bulan Agustus Tapi kalau PET scan itu Hanya boleh dilakukan 6 bulan sekali Jadi Di bulan ini Saya harus melakukan Kembali Tapi saya yakin Dan percaya Tuhan itu sangat luar biasa Membantu saya Di saat-saat yang lalu Pasti Tuhan juga Akan menolong saya Dan memberikan Kepada saya Hasil yang baik Ketika PET scan itu selesai Dan Yang terakhir Saya ke dokter Dokter Menganjurkan saya Untuk kembali kemoterapi Kembali kemoterapi Kemotarget Selama 2 tahun Jadi disitu juga Saya sempat bimbang Sempat ketakutan juga Aduh kemo lagi Itu ya Tapi Inilah puji Tuhan Ketika saya Second opinion Kepada Ke dokter Ke dokter Kebetulan dokter Profesor Ya Dan beliau mengatakan Lanjutan itu Tidak perlu Lanjutan kemo itu Tidak perlu Saya hanya Diminta untuk Menjaga Pola makan saya Menjaga pola Hidup saya Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tentunya kita ketahui bersama Ya Jadi perjalanan Memang tidak mudah Tetapi Saya yakin dan percaya Ketika Kita Menyerahkan Segala sesuatunya Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan bertindak Tidak akan dibiarkan Orang benar itu Selalu di dalam Masa-masa kesukaran Ya Ketika kita benar-benar Minta kepada Tuhan Itu Tuhan tidak akan Tinggal diam Dan itu saya benar-benar Merasakan hadirat Tuhan Sangat luar biasa Dalam kehidupan saya Bagaimana saya Menjalankan kehidupan saya Itu day by day Kalau saya bisa katakannya Day by day Ketika Saya bangun pagi hari Saya merasakan Kesakitannya berkurang Saya mengucap syukur Saya merasakan Bayangkan 23% Tinggal kehidupan saya Menurut manusia Tetapi Lihat Apa yang sudah Tuhan Lakukan dalam Kehidupan saya Dan ketika Ketika saya Didiagnosa ini Nah ini juga Yang mungkin saya harus Bagikan Saya Puji Tuhan Tidak terpuruk Tetapi saya Digiring Tuhan Untuk melakukan hal-hal yang Positif Jadi pada saat itu Saya Waktu masih pandemi ya Puji Tuhan Saya Mengikuti Bible study Saya mengikuti Grup-grup doa Pagi, subuh Dan disitu Banyak sekali Yang mendoakan Jadi benar-benar Doa itu Sangat besar Kuasanya Banyak sekali Mendoakan Saya sampai kaget Waktu sahabat saya bilang Lih nama kamu itu Ada lo sampai Di Semarang Nama kamu Ada lo sampai Di Bali Nama kamu itu Ada lo sampai Di Menado Luar biasa Luar biasa Jadi saya yakin Percaya Semakin banyak Kita didoakan Maka kuasa Tuhan Itu akan turun Gitu Jadi ini mungkin Ya Yang saya bisa saksikan Ketika kita Menghadapi segala macam Problema Pergumulan Kehidupan Yang Tuhan izinkan Terjadi Jangan kita lari dari Tuhan Justru sebaliknya Kita harus Mendatangi Tuhan Kita harus Berserah Kepada Tuhan Dan ketika Tuhan Yang mengendalikan Kehidupan kita Nih saya Saya yakin Dan percaya Ada sukacita Yang tidak bisa Kita Bayangkan Dari awal Ya Nggak bisa Kita bayangkan Dan sukacita Itu yang saya Rasa Meskipun dalam Keadaan masih lemah Sampai sekarang juga Saya belum Memperoleh Kekuatan yang sepenuhnya Tetapi sudah Jauh-jauh lebih baik Saya tinggal menjalani Saja Saya masih minum obat 5 tahun Sampai 10 tahun Saya masih tetap berobat Saya yakin Dan percaya Kehidupan saya Di tangan Tuhan Di bawah pengendalian Tuhan Dan Ketika saya Menyerahkan kehidupan saya Untuk melayani dia Dia akan pakai saya Sangat luar biasa Dan itu Sukacita Untuk saya Dan saya juga Berharap Semua yang mendengar Dengan masalahnya Masing-masing Seperti firman Tuhan Dan mengatakan Bersuka citalah Di dalam segala hal Karena itulah Yang diinginkan Tuhan Dan sekali lagi Bersuka citalah Ya Dan itu saja Mungkin Kesaksian dari saya Semoga Bisa Menguatkan Kita semua Dan tentunya juga Setiap saya berikan kesaksian Itu otomatis Menguatkan saya Juga secara pribadi Dan disini juga Saya mengucapkan Banyak terima kasih Untuk semua Yang sudah mendoakan saya Sahabat-sahabat saya Para pendeta-pendeta Yang sudah mendoakan saya Karena benar-benar Doa Itu besar Kuasanya Terima kasih Tuhan Memberkati Semua Terima kasih Untuk kesaksian Yang telah dibawakan Oleh Ibu Marlin Karomai Untuk kesaksian Yang telah dibagikan Kiranya Tuhan Memberkati Dan memberikan kekuatan Bagi kita yang mendengarkan Selanjutnya Sebelum kita lanjut Ke sesi doa Kita akan mendengarkan Lagu pujian Yang satu ini Indah Indah Tangbulan Matahari juga Indah Bintang 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 Semua Terlebih indah Jaya Jaya Yesus Lebih dari Malaikanya Malaikya Jaya Indah pun hutang Dihiasi bunga-bunga Terlebih indah Tasiknya Yesus Yang menggembirakan jiwa Terlebih indah Terindah Yesus Yesus Perjalan Semesta Anak Allah Dan manusia Engkau ku sembah Engkau ku cinta Engkau lah Raja yang Mulia Engkau lah Raja yang Mulia Oh 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 Terima kasih untuk lagu pujian yang telah disampaikan Saat ini kita akan masuk ke sesi doa yang kedua Kami masih mengundang sahabat Hope Channel yang ingin didoakan Dapat mengirimkan permohonan doa ucapan syukur ke call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca saudara masing-masing Baiklah saya akan panggilkan kembali pendeta Sagala dapat bergabung dengan kita disini Baik Baik Masih semangat ya pendeta ya masih semangat ya Ya Baik Selanjutnya saya akan bacakan dari teman-teman kita Dari Meliawati Selamat malam Hope Channel Indonesia Selamat malam Pak Pendeta Sagala Tolong doakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk sakit tulang yang saya rasakan Selanjutnya dari Robert Silalahi Shalom Pastor mohon doanya untuk saya lagi terapi hati Agar Tuhan memberikan kekuatan kepada saya Selanjutnya dari Evelyn Tenda Tolong doakan saudara Benny Timban dalam keadaan sakit Lalu ada dari Connie Dwi Apriani Mohon didoakan anak kami Sharon Olivia dalam pergumulannya Lalu ada Bapak Arul dari daerah Tanggerang Saya sedang sakit Tinggal nunggu waktu Mohon dukungan doa di sisa hariku Saya berbuat baik Selanjutnya dari Ibu Asli Harfah Bapak dan Ibu tim doa Mohon doakan agar Tuhan menyembuhkan Pak Duki dari struk Terima kasih Baiklah pendeta Pendeta dapat memberikan ayat kekuatan bagi teman-teman kita yang sedang sakit Yang sedang membutuhkan dukungan di sisa-sisa harinya Tidak disebutkan mengapa dia ya pendeta Dipersilahkan Baik terima kasih Shalom kepada pemirsa hub channel dimanapun saudara berada Senang bertemu kembali melalui media kita pada malam hari ini Tadi sudah ada kesaksian bagaimana Ibu Marlin Karamoy Sembuh dari penyakit yang luar biasa Itu adalah kuasa Tuhan Anugerah dan mujizat Tuhan Dan kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab juga Ada banyak sejarah yang sakit bahkan difonis untuk tidak hidup lagi Tetapi hidup oleh karena doa yang dilayangkan Sudah saudara yang telah menyampaikan doa tadi seperti Bumelia Dan yang lain yang tidak sempat kami sebutkan tadi Tuhan pasti sedang melihat saudara keadaan saudara Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan kepada saudara Tugas kita adalah kita berobat bersandar kepada Tuhan Ya menuruti kesehatan di dalam kehidupan kita Mari kita lihat Ada satu sejarah yang jatuh sakit Bahkan seorang Nabi telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan hidup lagi Tapi oleh karena dia berserah kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Keajaiban kesembuhan itu boleh menjadi bahagiannya Mari kita simak Saudara-saudara atau teman-teman yang sedang kurang sehat pada saat ini Bahkan pemirsa channel Dimanapun saudara berada Mari buka Alkitabmu Dalam 2 Raja-Raja 20 Ayat yang pertama Ini ada satu sejarah dalam Alkitab Yang dia jatuh sakit Tetapi dia sembuh Ini keyakinan kepastian Bahwa Tuhan menyembuhkan setiap orang yang berserah kepadanya Pada satu hari Hiskia jatuh sakit Dan telah hampir mati Luar biasa Hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu Sebab engkau akan mati dan tidak sembuh lagi Ini lebih keras lagi Drastis lagi Takut kita mendengarkannya Apa yang dilakukan oleh Hiskia Apakah dia berteriak Apakah dia pergi ke dukun Apakah dia pergi ke tempat yang lain Mari kita lihat ayat yang kedua Kalau saudara punya Alkitab Sedang terbaring di rumah Atau di rumah sakit Mari kita baca Lalu Hiskia Memelingkan mukanya Ke arah dinding Dan ia berdoa kepada Tuhan Amin saudara ku Lalu Hiskia memalingkan mukanya ke dinding Lalu dia berdoa kepada Tuhan Yang dilakukan pertama adalah berdoa Karena doa adalah hubungan komunikasi Dua arah Antara kita dan Tuhan Antara Tuhan dan kita Sekalipun dalam kesulitan Sekalipun dalam stres Sekalipun dalam keadaan sakit tidak berdaya Ayat yang ketiga Mari kita lihat Apa kata Hiskia Di dalam doanya Ayat yang ketiga Ah Tuhan Ingatlah kiranya Bahwa aku telah hidup di hadapanmu Dengan setia dan tulus Tulus hati Dan bahwa aku telah melakukan Apa yang baik di matamu Kemudian Menangislah Hiskia Dengan sangat Dia berdoa Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Lalu dia menangis Dikatakan Tuhan Aku telah melakukan yang terbaik dalam hidup saya Lalu dia menangis kepada Tuhan Apa yang terjadi saudara ku Ini yang paling menyenangkan Ini yang paling kita tunggu-tunggu Keajaiban dari Tuhan Langsung dia rasakan Asing doanya Ayat keempat Tetapi Saya belum keluar dari pelataran Tengah Tiba-tiba datanglah firman Tuhan Kepadanya Baliklah Dan ketahkanlah kepada Hiskia Raja umatku Beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak leluhurmu Telah ku dengar Berdoamu Dan telah ku lihat air matamu Sesungguhnya Aku akan menyembuhkan Engkau Pada hari yang ketiga Engkau akan pergi ke rumah Tuhan Amin Sudara ku Doa Adalah Ungkapan isi hati kita yang tulus Kepada Tuhan Doa adalah merupakan kekuatan kita datang kepada Tuhan Ketika dia berdoa Ketika dia memalingkan mukanya ke arah dinding Lalu dia mengucapkan isi hatinya Lalu dia menangis Tuhan melihat air matanya Apa dikatakan Aku akan menyembuhkan engkau Telah ku lihat ketulusanmu Telah ku lihat doamu Telah ku lihat air matamu Bukan hanya menyembuhkan Ayat yang berikutnya Dikatakan Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi Hebat Amin suratku Bagi sahabat-sahabatku Yang sedang dalam menderita sakit Ya Ada Tuhan Yang menjadi sumber kekuatan kita Ada Tuhan Dia adalah dokter Di atas segala dokter Ada Tuhan Yang memberikan kesembuhan kepada mu Yakinlah Tunggu Tunggu Ada kesabaran Memang ada proses penyembuhan Kuasa Tuhan Menjadi bahagia kita Dan saudara-saudara Demikian ya Mimah Oke Terima kasih pendeta Saya akan baca Baik Terima kasih Terima kasih Tunggu 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 tetapi saya sendiri yang belum mengambil profesi nurse tersebut. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu, di mana hari wisuda akan tiba, di situ saya mulai mencari informasi tentang kerja ke luar negeri. Nah, ketika saya mencari informasi, saya mendapat informasi tersebut dari YouTuber, dia juga anak unklab. YouTuber itu, saya mendapat informasi dari situ, dan kemudian saya mulai cari informasi-informasi yang lebih lanjut untuk mendaftar, bagaimana cara mendaftar untuk kerja ke luar negeri. Nah, setelah itu, setelah saya lulus, setelah wisuda, setelah wisuda, saya mendaftar pada tahun 2020, saya mendaftar untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Pelatihan bahasa Jepangnya itu dilakukan di Jakarta. Nah, tapi saat itu, karena dihalangi dengan virus corona, jadi saya tidak datang mengikuti pelatihan di Jakarta, tetapi saya mengikuti pelatihannya secara online pada tahun 2020. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya mengikuti pelatihan tersebut, dan setelah mengikuti pelatihan, saya mengikuti ujian, di mana ketika akan datang bekerja di Jepang, kita harus mengikuti ujian, ujian bahasa Jepang. Nah, ketika saya mengikuti ujian bahasa Jepang di Jakarta, saya datang di Jakarta mengikuti ujian tersebut. Ujian pertama, saya tidak lulus. Terus, saya agak kecewa, tetapi saya bersyukur juga karena saya tahu kemampuan saya sampai di mana, saya tahu ujian yang pertama ini, saya belum benar-benar berusaha, dan belum benar-benar menyerahkan akan hidup saya itu sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ujian pertama ketika saya mendapat hasilnya, saya tidak lulus, saya beritahu kepada orang tua saya. Nah, ketika saya beritahu kepada orang tua saya, ya kalau mau dibilang, orang tua saya menanyakan pertanyaan seperti ini kepada saya. Ujian yang tidak lulus ini, apakah hanya saya sendiri yang tidak lulus, atau banyak yang tidak lulus? Kemudian saya mengatakan ujian yang pertama ini banyak yang tidak lulus. Nah, terus saya mulai merasa seperti ada perbandingan antara saya dan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian saya memohon kepada orang tua agar saya bisa mengikuti ujian untuk kedua kali. Karena ketika kita mengikuti ujian bahasa Jepang ini, kita harus membayar kembali untuk mengikuti ujian tersebut. Nah, terus setelah mengikuti ujian kedua, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu saya, tapi doa saya belum dijawab. Ujian kedua, saya masih belum lulus. Ujian bahasa Jepang yang kedua ini, saya masih belum lulus. Terus saya merasa agak takut, agak kecewa. Takut untuk memberitahukan itu kepada orang tua saya, karena saya tahu ketika saya memberitahukannya, orang tua saya akan marah, dan ya otomatis orang tua akan merasa kecewa kepada saya. Kenapa? Sudah ujian kedua kali, kamu tidak lulus juga. Terus, dengan berat hati dan rasa takut, saya memberitahukan kepada orang tua saya. Saya bilang kalau ujian yang kedua tidak lulus lagi. Nah, kemudian saat itu saya menangis. karena saat saya memberitahukan itu kepada orang tua saya, saya telpon mama saya, ketika saya telpon mama saya, bilang kalau ujian yang kedua ini tidak lulus, mama saya langsung bilang, oh, kenapa seperti itu? sepertinya kamu tidak belajar dengan baik, ya? Sudah. Nah, saat itu saya mulai merasa, saya hanya butuh dukungan ketika saya tidak lulus, saya hanya butuh dukungan. Tetapi saat itu, mama saya selalu seperti ingin menekan saya. Mama saya berkata, kenapa kamu tidak lulus? Memangnya tidak belajar. Sudah ujian kedua, tapi kenapa belum lulus lagi? Seperti itu. Secara otomatis, saya sakit hati. Saya sakit hati mendengar perkataan itu dari mama saya. Di saat itu, mama saya juga sudah tidak mau bicara lagi sama saya. Telepon saja untuk kedua kalinya. Bukan mama saya yang angkat, tapi papa saya yang angkat. Saya menangis dan saya berkata, kalau memang masih diperkenankan Tuhan untuk datang bekerja di Jepang, saya masih ingin mengikuti ujian yang untuk yang ketiga kali, dan saya mohon ini untuk ujian yang terakhir kepada papa saya. Nah, kemudian papa saya berkata, ya sudah, dia menenangkan saya terlebih dahulu, terus dia berkata, ya sudah tidak apa-apa, ikut lagi ujian yang ketiga. Tapi ujian ini ujian yang terakhir. Soalnya, kalau misalnya ujian yang ketiga ini tidak lulus lagi, ya sudah, kamu tidak usah ke Jepang, pulang ke rumah saja, terus kerja di kebun saja. Di saat itu, saya mulai merasa sakit hati, rasa kecewa, ingin marah juga ada. tetapi di sisi lain, saya merasa bahwa Tuhan itu mungkin punya rencana lain, Tuhan tahu kemampuan saya. Di saat itu mungkin, saya juga memang belum benar-benar berusaha, dan belum benar-benar menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, setelah itu, saya pulang ke Manado terlebih dahulu, pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2022 kemarin, saya mengikuti ujian lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi sebelum mengikuti ujian yang ketiga kalinya, saya mengikuti pembelajaran offline di Asrama, di Jakarta. Selama pembelajaran offline itu berjalan dengan sangat-sangat baik, karena di saat itu saya merasa saya bisa ujian ketiga ini. Karena saya selalu berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan masih punya rencana buat saya, dan Tuhan masih izinkan saya untuk datang kerja ke Jepang, saya mau ujian ketiga ini, saya bisa lulus. Terus, ujiannya akan diadakan pada bulan Agustus tahun 2022. Tetapi ujiannya diundur, dibatalkan, diundur, menjadi bulan Oktober. Jadi, bulan Agustus itu saya tidak jadi ujian, dikarenakan masih Corona juga. Terus, bulan Oktober tahun 2022, saya mengikuti ujian. Dan puji Tuhan sekali, ketika ujian yang ketiga itu, saya bisa lulus. saya mengatakan kepada orang tua saya, ujian yang ketiga, saya sudah lulus. Mereka sangat senang, dan sangat bangga, melihat hasil ujian yang, menunjukkan bahwa, hasilnya saya lulus ujian tersebut. Nah, setelah mengikuti ujian, banyak sekali rintangan, banyak sekali godaan yang saya alami, terutama, orang-orang kan sudah pada tahu, mau ke Jepang begini, terus, ditanyain terus, kapan ke Jepangnya, katanya sudah mau ke Jepang, kenapa belum berangkat-berangkat, dan itu membuat, pikiran saya menjadi kacau. Dan, kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya tidak berada di Jepang saat ini. Nah, sebelumnya, setelah lulus ujian, saya itu mengikuti interview kerja. Interview pertama, saya ikut, tidak lulus. Terus, saya ikut lagi interview kerja yang kedua, dan puji Tuhan, saya lulus pada bulan Januari tahun ini. Nah, kemudian, setelah saya lulus, saya lulus interview kerja, di saat itu, di saat itu, ada surat, surat persetujuan untuk tanda tangan kontraknya, dan di tanda tangan kontraknya itu, ditulis bahwa, saya akan berangkat pada bulan Juli, tahun kemarin. Jadi, saya akan berangkat pada bulan Juli, tahun kemarin. Tetapi, dengan banyaknya halangan dan rintangan dan juga surat-surat yang lain belum selesai dibuat, pemberangkatannya tertunda. Kemudian, Kemudian, bulan Desember, maaf, bulan Desember, saya lulus ujiannya itu bulan Oktober tahun 2021. Dan saya, surat-surat saya selesai itu pada tahun lalu. Tahun lalu, bulan Desember. Nah, saat bulan Desember itu, saya dapat info bahwa, surat-suratnya, sudah selesai diurus, dan saya dipanggil lagi ke Jakarta, dan akan berangkat, katanya, bulan Januari, bulan Januari kemarin. Saya sudah menunggu sampai bulan Januari kemarin, tapi belum juga ada jawaban untuk berangkat. Tapi, surat-suratnya sudah selesai diurus. Nah, kemudian, di akhir bulan kemarin, saya mendapat info bahwa, saya akan berangkat pada bulan ini, pada tanggal 2. Nah, saya bersyukur sekali, karena, puji Tuhan, saya bisa berangkat ke Jepang pada tanggal 2, minggu lalu. Minggu lalu, hari pada hari Kamis. Dan saya sampai ke Jepang itu, hari Jumat pagi. Saya bersyukur, karena, ternyata, usaha, tidak akan pernah mengkhianati hasil. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga kita mau, menyerahkan akan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita sendirian. Nah, sampai di Jepang ini pun, saya masih bergumul. Saya masih bergumul, dengan pekerjaan yang akan saya lakukan di sini, karena saya tahu, ketika saya beradaptasi di sini, akan berbeda ketika saya beradaptasi di Jepang, dan juga di Indonesia. Karena berbeda juga kebiasaan dan kebudayaan. Tetapi puji Tuhan, saya bisa berangkat sampai ke Jepang, dan pesan terakhir dari saya, untuk orang-orang muda di luar sana, yang mungkin masih berjuang, apapun itu yang kalian perjuangkan, demi masa depan kalian, biarlah itu dapat memotivasi kalian, untuk jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, apapun situasi dan kondisinya. Karena ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian, dan Tuhan juga akan melihat, setiap usaha yang kita lakukan. Mungkin itu saja, saya berlalu nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Egy Diazumual, untuk kesaksian yang telah dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga memberkati kita yang mendengarkan, termotivasi atas kesaksian yang kita dengar. Baiklah, masih bersama Pendeta Arbeni Sagala, saya akan membacakan kembali doa yang telah masuk. Halo Pendeta. Ya, shalom. Ya, Mima. Oke, baik Pendeta, kita lanjutkan di sesi terakhir ini ya Pendeta. Saya akan membacakan tujuh permintaan doa ini. Nanti Pendeta dapat memberikan ayat kekuatan, dan juga dapat menyimpulkannya, dan berdoa bersama dengan kita, pemirsa hub channel Indonesia. Baiklah, saya akan bacakan, dari Bapak Jepurba, dari daerah Tarutum. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta, dan tim doa HCI. Puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya. kita bisa kembali mengikuti ibadah permintaan doa melalui siaran hub channel Indonesia. Mohon terus didoakan keluarga besar, opung, desima, boru, hutasoi, anak-anak, dan semua cucu-cucunya, semoga dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Selanjutnya, dari Jimmy, Pak Pendeta, mohon kami didoakan untuk masalah proyek, yang rencananya yang akan kami kerjakan, yang ada di Jawa Timur. Semoga Tuhan turut campur tangan untuk kegiatan proyek ini. Lalu, ada dari Wahyu Sekarsari, mohon didoakan untuk ibu saya, ibu Wahyu Widati, yang minggu depan berencana kemoterapi, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kelancaran dalam proses pengobat. Lalu, dari Desi Christine Mandagi, Selamat malam, saya sudah berkeluarga, tapi saya dan suami belum satu kepercayaan. Mohon doakan suami saya, semoga dia boleh mengenal kebenaran, dan dia boleh menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Saya dari Jemaat Gmehaka, Suhuyon, Kecamatan Toluan, Selatan, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Lalu, dari Luki Kusuma, Shalom, Selamat malam, Hop Channel Indonesia, dan tim, mohon dukungan doa, agar tanah yang kami jual, laku, karena sudah tidak punya uang untuk meliberas, susu, buat anak-anak kami tercinta, dan meneruskan usaha kami. Kita doakan ya. Lalu, dari Lilbert Simanjuntak, Shalom, tolong doakan anak saya, Dian Kredo, Adiputra Simanjuntak, agar diterima lamaran kerjanya. Kita doakan ya. Lalu, yang terakhir, dari Cheney Christ, sahabat ini. Selamat malam, Tim Doa Hop Channel, tolong didoakan perkumulan keluarga kami. Terima kasih. Baiklah, pendeta, boleh diberikan air kekuatan untuk teman-teman saudara, sahabat Hop Channel, yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dipersilahkan, pendeta. Baik, Shalom, pemirsa Hop Channel, dimanapun saudara berada. Baik, yang sudah kita mendengarkan tadi, kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan menolong, ya. Harus dijalani dengan tekun, harus dialami dengan berserah kepada Tuhan. Ya, dan, adik kita, sumul tadi, boleh tiba di Jepang, dan mencari pekerjaan. Dan sekarang, sahabat-sahabat kita yang, ingin didoakan, apakah usaha, ya, kepercayaan, yang sakit. Baik, ada firman Tuhan, yang sangat indah bagimu pada malam hari ini. Saya ambil dari, Masmur 37, ayat 2, sampai ayat yang kelima. Masmur 37, ayat yang ke-2, sampai ayat yang ke-5. Sudara-sudara yang punya waktu, punya Alkitab, mari kita baca bersama. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri, dan berlaku setia. Dan bergembirlah, karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu, apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti trans, dan hakmu seperti siang. Ada beberapa kata yang sangat indah bagimu, ketika sudara membutuhkan, apa yang sudara inginkan, seperti yang sudah diungkapkan oleh Yemimah Manurum tadi. Ya, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya ini tidak, seperti yang kita katakan, tidak bimbang, tetapi percaya itu adalah tulus, ketika kita menyampaikan pergumulan kita. Penyakitkah? Persoalan hidupkah? Persoalan kepercayaan suami istrikah? Atau mungkin mencari pekerjaan, mencari jodoh, atau yang sakit tadi, atau menjual tanah. Ketika kita percaya, dan melakukan yang baik, apa dikatakan? Bergembiralah, karena Tuhan akan memberikan kepadamu, apa yang diinginkan hatimu. Amin, seluruh aku. Bukankah ayat ini memberikan satu kekuatan kepada saudara-saudara. Tidak, cukup hanya kita berdoa, lalu lupakan Tuhan. Tidak. Tapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu setelah kita percaya apa, diajak oleh firman Tuhan. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah, diulangi lagi, dan percayalah, maka ia akan bertindak. Percaya, berdoa, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberikan melibatkan apa yang kita pikirkan. Ketika kita bekerja, kita hanya bekerja, tapi ketika kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Amin, seluruh aku. Luar biasa. Pada malam hari ini. Lalu, ada lagi ayat yang lain lagi, seluruh aku. Dari Masmur 62, ayat yang kedua, saya tidak baca semua, tapi juga ayat yang ke sembilan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah, keselamatanku. Dikatakan, yang ayat ke sembilan, percayalah kepadanya, setiap waktu, hai umat, curahkalah isi hatimu dihadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Setelah. Percaya, dia perlindungan, dia gunung batu kita, dia juga, adalah keselamatan kita. Syaratnya adalah, dekat dengan Allah. Bagi saudara-saudara yang mempunyai problem, yang mempunyai masalah kesehatan, bisa saja mungkin kita berdoa, dan berdoa belum sembuh. Tetapi diberikan kita kekuatan, bisa berkomunikasi, bisa kita berhubungan dengan orang lain, bisa memuji Tuhan, bisa menyaksikan Hope Channel ini, setiap hari, itu juga kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin juga tidak sembuh 100%, tapi bisa kita berkomunikasi, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bernyanyi, merasakan kebesaran Tuhan. Amen, suruh aku. Inilah yang disebut dengan kata, percaya kepada Tuhan. Demikian, Yemimah Manuruh. Baik, terima kasih pendeta Arbeni, yang telah menemani kita, umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel, yang telah memberikan ayat kekuatan, yang begitu baik, kepada umat-umat Tuhan, yang telah mengirimkan permohonan doa, ucapan syukur, dan dukungan doa, melalui ayat Alkitab. Terima kasih kami ucapkan kepada pendeta Sagala. Di saat yang indah ini, kami mengundang pendeta, untuk mendoakan seluruh, rangkaian permintaan doa, rangkaian ucapan syukur, dan permohonan doa, yang telah disampaikan, oleh sahabat Hope Channel, yang telah kita ungkapkan, pada malam hari ini, dan juga yang belum sempat, kita bacakan pada malam hari ini, boleh dapat dibantu, didoakan oleh pendeta, di sesi doa saat ini. Dipersilahkan pendeta. Baik, pemirsa Hope Channel, dimanapun suara berada, mari kita, sejenak, tunduk kepala, dan kita berdoa, kita mengundang kuasa Tuhan, hadir bersama dengan kita, ya, ketika kita datang kepadanya. Mari kita tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan kami, Allah kami, Bapak kami yang bersemayam, di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang mulia, Engkau patut kami puji, kami muliakan, Engkau patut kami sembah, oleh karena Engkau Maha Agung, pencipta langit dan bumi, Engkau berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh beraktivitas, sepanjang hari ini. Itulah sebabnya kami datang, menyembah, menganggungkan Engkau, Bapak di sorga. Sebelum kami memohonkan, segala permohonan kami, pada malam hari ini, biarlah kiranya kami datang, kepadamu, memohonkan pengampunan dosa, mengakui segala kesalahan, dosa-dosa kami, terhadap kami sesama manusia, keluarga, anak-anak, orang tua, sahabat, anggota jemaat, mungkin juga terhadap diri kami sendiri, kami bisa jatuh ke dalam dosa. Kami tahu kebenaran, namun kami belum melakukan dengan baik. Kami belum menuruti peraturan-peraturan, Alkitab, sabda Tuhan, maupun kesehatan, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Bisa jadi dari perkataan kami, sikap kami, perbuatan kami, yang tidak berkenan di hatimu, maupun sesama manusia, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Pada malam hari ini, Bapak di sorga, kami datang, menyembah di hadiratmu, tersungkur di kakimu yang kudus ini, memohon kuasa, jamahanmu bagi kami, agar kiranya Tuhan menguduskan kami, mengampuni kami, dan demikian kami layak datang, menghampiri Tuhan. Bapak kami dalam sorga, pada malam hari ini, Tuhan, kami telah mendengarkan tiga kesaksian dari anak-anak Tuhan, sorara David Pakpahan, Marlin Karamoi, dan juga Egedia Sumual yang berada di Jepang. Oh Tuhan, mereka telah mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar di dalam kehidupan mereka, namun Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar. Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan, dan mereka bersyukur pada malam hari ini, oleh karena kebesaran Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, perjalanan hidup mereka di masa yang akan datang. Biarlah Tuhan senantiasa memegang mereka, biarlah Tuhan menopang mereka, biarlah Tuhan tetap menyembuhkan mereka. Juga permohonan-permohonan doa yang telah dibacakan oleh Saudari Yemima Manurung tadi, dan hambamu telah memberikan ayat-ayat kekuatan bagi anak-anak Tuhan, mungkin yang sakit, yang sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Oh Tuhan, engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tanganmu yang sudah membentuk tubuh kami manusia, tanganmu yang penuh keajaiban kesembuhan, mohon tumpangkan menjama tubuh mereka. Sehingga mengarilah kuasa kesembuhan yang berasal daripadamu, dan angkat segala penyakit mereka. biarlah kau rapi obat, makanan, minuman, segala usaha yang dibuat oleh para medis keluarga atau diri mereka sendiri. Itulah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga mereka boleh sembuh dalam waktu yang dekat ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada umat Tuhan yang sedang mengalami pencobaan, tantangan, ujian iman, yang membutuhkan penyerahan kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. biarlah kau berjalan bersama dengan mereka. Engkau menangkan mereka Tuhan. Sebagaimana firmanmu bahwa Tuhan akan memberkati orang yang berlindung kepadamu. Dan berikanlah apa yang mereka inginkan ketika mereka percaya dan Tuhan akan luputkan mereka. Bagi mereka yang mempunyai usaha atau apa saja rencana hidup mereka, Tuhan muluskan agar mereka boleh melihat bahwa dibalik segala usaha yang mereka lakukan ada Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan yang terbaik, bahkan melebihi apa yang mereka doakan. Dan biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan. Ketika mereka mendapatkan berkat, mereka pun boleh mengembalikan menjadi milik Tuhan. Dan sisanya adalah menjadi berkat bagi mereka untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapak kami dalam sorga, bagi saudara-saudara yang sudah menyampaikan doa permohonan pada malam hari ini, Oh Tuhan, sendengkan telingamu, lihat mereka satu persatu, dengar segala seluruhan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka. Tuhan Bapak di sorga memberkati seluruh umat Tuhan, pemirsa Hot Channel dimanapun berada, Tuhan akan melingkupi mereka pada saat ini. Hambamu juga berdoa kepada semua yang ambil bahagian, yang melayani di studio Hot Channel Indonesia. Tuhan juga mengurapi mereka memberkati media ini berfungsi menyiarkan kabar baik, kabar keselamatan, pengharapan bagi setiap umat Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan Pendeta Gera. Oh Tuhan, urapi dia, asingkan dia, kuasa dia dengan kuasa roh kudus, sehingga dia boleh menyampaikan pekabaran Tuhan pada malam hari ini. Begitupun semua yang melayani, saudari Yemima dan juga Sharon Marbon, Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu, Tuhan akan memberkati kami. Ketika kami akan berpisah, biarlah berkat ini boleh menjadi bahagian kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenarik engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah Bapak, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Rohul Kudusnya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Terima kasih untuk pendeta Sagalah yang telah membawakan sesi doa dan telah mendoakan kita sekalian kita akan bertemu di lain kesempatan pendeta tetap sehat semangat dalam pelayanan Tuhan memberkati pendeta sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Yamima dan selamat malam pemirsa channel yang baik dimanapun suara berada. Oke. Baiklah umat-umat Tuhan dimanapun berada pada malam hari yang indah ini selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta dengan judul mengapa kita berdoa mari kita saksikan bersama. Salam pemirsa Hope Channel Indonesia dimana saja Anda berada saat ini senang sekali pada saat ini lagi kita boleh bertemu kembali dalam acara ini untuk mana kita sesudah melakukan semua aktivitas kegiatan pekerjaan pelayanan kita yang berbeda-beda setengah minggu sudah berlalu dan saat ini kita ambil waktu sejenak untuk datang di mesbah Tuhan malam hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa namun saudara sekalian pemirsa Hope Channel Indonesia dimana saja Anda berada sebelum kita berdoa saya mau kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini dan sebelum saya memberikan renungan firman Tuhan saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama mari berdoa ya Tuhan ya Tuhan Bapak di sorga saat ini kami mau mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan kami memohon kiranya roh kudus Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami semua terlebih hambamu yang akan menyampaikan pekabaran firman malam hari ini biarlah firman Tuhan ini boleh berguna dalam kehidupan peranian kami semua di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa amin saudara sekalian setiap kali kita datang dalam acara seperti ini fokus utama kita adalah untuk berdoa berdoa kepada Tuhan nah dalam semua pembicaraan tentang doa salah satu pertanyaan yang seringkali muncul dan perlu dijawab adalah mengapa kita berdoa kepada Tuhan saudara sekalian ada satu prinsip yang perlu kita ketahui atau perlu kita ingat ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah bahwa ketika kita berdoa berdoa itu bukan untuk membuat Tuhan menemukan jalan keluar untuk semua yang saudara dan saya butuhkan pada satu ketika Yesus pernah berkata yang dicatat di Lamatius pasal 6 ayatnya yang ke-8 Yesus sendiri pernah menyebutkan bahwa Bapamu yang di sorga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya saudara jika Tuhan sudah tahu semua yang kita perlukan tetapi mengapa kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa kepadanya menurut Grudem sistematik teologi memberikan beberapa ulasan tentang pertanyaan ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan ini bahwa mengapa kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa seperti yang kita lakukan pada saat ini yang pertama alasan yang pertama adalah karena Allah menginginkan kita berdoa oleh sebab doa adalah ekspresi percaya kita kepada Tuhan jadi sekali lagi bahwa doa itu adalah ekspresi percaya kita kepada Tuhan trust in God percaya yang dimaksud di sini dalam arti adalah bahwa untuk menembuhkan sekali lagi untuk menembuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan jadi bukan hanya sekedar percaya tetapi ada satu pertumbuhan kerohanian dapat terjadi pada saat kita berdoa ada komunikasi lewat doa antara kita dengan Tuhan nah saudara sekalian Allah yang adalah pencipta Allah begitu senang jika kita saudara dan saya sebagai makhluk ciptaannya selalu menaruh percaya kepada Tuhan dan hal itu dapat terlihat di dalam sikap kita dimana kita senantiasa menaruh ketergantungan yang besar kepada Tuhan dan dalam ketergantungan kita kepada Tuhan sikap yang paling benar yang dapat kita tunjukkan kepada Tuhan adalah pada saat kita berdoa nah saudara sekalian sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Tuhan apakah sikap-sikap yang Tuhan yang Tuhan inginkan ada dalam diri saudara dan saya ketika kita berdoa kepada Tuhan ada beberapa hal yang perlu saya bagikan pada saat ini yang pertama sikap kita ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati sikap yang pertama yang harus saudara dan saya miliki ketika kita bermohon berdoa kepada Tuhan adalah memiliki kerendahan hati sikap yang kedua pada waktu saudara dan saya berdoa kepada Tuhan adalah dalam doa kita itu kita memahami kita mengerti dengan doa doa kita kadangkala saudara sekalian ketika kita berdoa kepada Tuhan kita sendiri tidak menyadari kita sendiri tidak mengerti dengan apa yang sedang kita doakan apa yang sedang kita minta kepada Tuhan jadi sikap kita ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah bahwa kita berdoa dan memahami apa yang kita doakan sikap yang ketiga adalah ketika kita berdoa jangan lupa pada waktu kita berdoa doa adalah merupakan pentulan sikap kasih pentulan dari satu sikap kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita manusia sikap yang berikut adalah sikap yang keempat ketika saudara dan saya berdoa jangan lupa bahwa doa itu merupakan ekspresi dari sikap hidup yang baik sikap hidup yang baik yang saudara dan saya tunjukkan kepada Tuhan jadi ketika kita berdoa saudara sekalian hindari sikap-sikap yang arogan kata-kata yang ya mungkin berlebihan ketika kita menyampaikan doa-doa kita jaga kebaikan kita jaga tutur kata yang baik sikap yang baik dalam berdoa kemudian sikap yang berikut ketika kita berdoa adalah bahwa pada waktu kita bermohon kepada Tuhan kita menghendaki agar supaya dalam berdoa itu Tuhan boleh karuniakan kepada kita kuasa ketika kita memohon kepada Tuhan di dalam doa dan sikap yang berikut ini yang boleh saya bagikan juga ketika kita berdoa adalah bahwa doa itu akan mampu mengubah tabiat kita ya tabiat kita yang lebih baik saudara kita akan dikatakan benar-benar berdoa jika tabiat kita benar-benar telah disucikan oleh Allah sendiri sehingga sehingga dengan demikian kita akan terhubung dekat dengan Tuhan artinya bahwa semua yang kita pikirkan semua yang kita rasakan semua hanya tentang Tuhan dan sikap doa seperti inilah yang Tuhan sangat senang untuk melihat itu sebabnya Tuhan menginginkan agar saudara dan saya selalu mengasingkan waktu ada misbah untuk kemudian kita berdoa kepada Tuhan demi menjaga hubungan rohani kita rohani saudara dan saya dengan Tuhan sebagai kalik pencipta kita nah saudara sekalian pada malam hari ini saya senang untuk bisa membagikan beberapa ayat yang boleh kita pelajari bersama yang kiranya ini akan terus memberikan motivasi bagi kita untuk selalu datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita ayat yang pertama Matius 21 ayat 22 firman Tuhan menuliskan seperti berikut ini dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya lalu ayat yang kedua dalam Markus Fatsal 11 ayat 24 disana dituliskan apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya saudara sekalian pada ayat yang berikut juga Lukas Fatsal 11 ayat 13 menuliskan jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di sorga ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya menarik sekali saudara-saudara sekalian ketiga ayat yang boleh saya bagikan pada malam hari ini menurut Matthius dan menurut Lukas ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan maka Tuhan akan menjawab Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan tetapi yang menarik saudara tulisan dari Injil Markus Markus fasal 11 ayat 24 hari disebutkan pada saat kita berdoa dengan penuh kepercayaan trust in God maka Tuhan katanya telah menjawab sebenarnya Tuhan telah memberikan apa yang saudara dan saya mohonkan kepada Tuhan pertanyaannya ialah yang mana yang benar diantara dua versi ini Matthius dan Lukas mengatakan pada waktu kita berdoa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta tapi Markus dia menulis bahwa ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Tuhan sebenarnya telah mengarungiakan apa yang saudara dan saya minta sekali lagi yang mana yang benar dari dua versi ini sesungguhnya saudara-saudara sekalian kedua-duanya benar hanya saja apa yang kita minta itu menjadi persoalan apa yang kita minta sehingga apa yang kita butuhkan itu waktu kita berdoa sesungguhnya Tuhan sudah menjawab bahkan Tuhan sedang menjawab dan Tuhan akan menjawabnya dari ketiga ayat ini saudara sekalian kita lihat bahwa sesuatu yang kita minta dengan dua versi jawaban sebelum atau sesudah kita berdoa yaitu ketika kita memohon akan kuasa roh kudus Tuhan yang dapat menguasai kehidupan kita maka Tuhan sesungguhnya sudah menjawab doa kita atau bahkan sementara menjawab dan akan menjawab doa doa kita lalu saudara sekalian pada Matthew 21 ayat 22 tadi menyebutkan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan ingat saudara sekalian jangan kita salah mengerti dengan kata atau kalimat apa saja apa saja yang Yesus maksudkan atau apa saja yang firman Tuhan maksudkan di sini adalah tentunya apa saja yang baik dan benar apa saja yang baik dan benar yang kita mohonkan di dalam doa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan maka Tuhan bisa menjawabnya bahkan sebelum kita berdoa Tuhan bisa menjawabnya sementara kita berdoa atau Tuhan bisa menjawabnya nanti setelah kita berdoa kembali kepada pertanyaan awal tadi mengapa berdoa kepada Tuhan alasan yang kedua ialah karena Tuhan ingin agar kita mengasihi dia melalui memiliki persekutuan dengan Tuhan fellowship with God doa akan membuat kita masuk ke dalam sebuah persekutuan yang terdalam dengan Tuhan dan Tuhan sangat menyenangi persekutuan yang kita buat dengan Tuhan di dalam doa kita alasan yang ketiga mengapa kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan alasan yang ketiga adalah dalam doa Allah mengizinkan kita sebagai ciptaannya untuk terlibat di dalam kegiatan kegiatan penting yang untuk kehidupan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan jadi mengapa Tuhan minta saudara dan saya selalu terhubung dengan Tuhan di dalam doa oleh karena alasan untuk serve with God melayani dengan Allah saudara dengan berdoa kita akan terlibat dalam penyebar luasan injil kerajaannya dengan berdoa akan memberikan kita kesempatan melibatkan diri kita untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini demi memulihkan citra Allah yang telah hilang itu nah saudara sekalian lebih jauh kita melihat bahwa doa itu doa yang efektif adalah dapat membuat Allah berubah untuk bertindak dalam Yaakobus 4 ayat 2 Alkitab menyatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa banyak kali saudara-saudara ada banyak hal yang ada dalam pikiran kita ada banyak hal yang menjadi rencana kita visi kita kerinduan kita tetapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa oleh karena apa saudara sekalian Alkitab mengatakan oleh karena saudara dan saya lupa untuk berdoa itu sebabnya kita tidak memperoleh apa-apa saudara sekali lagi bahwa doa itu dapat membuat Allah untuk berubah untuk bertindak berubah untuk bertindak dalam Lukas Fatsal 11 ayat 9 sampai 10 Alkitab mencatat seperti ini oleh karena itu aku berkata kepadamu mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan saudara bagaimana caranya agar Tuhan berubah untuk bertindak demi saudara dan saya memang saudara sekalian kalau kita membaca akan ayat tadi terkesan bahwa sebelumnya Allah tidak melakukan apa-apa atau rencana lain dari yang kita harapkan jadi agar Tuhan bertindak Tuhan bertindak maka kita harus berdoa jadi saudara sekalian jika hal-hal kita minta itu benar-benar adalah hal-hal yang dikendaki oleh Tuhan maka kita bisa memastikan kalau itu adalah kendak Tuhan kita bisa menerimanya dan pada saat kita meminta maka Tuhan akan menjawab doa kita ada contoh saudara sekalian dalam Alkitab khususnya pada perjanjian lama bagaimana Allah itu bisa berubah untuk bertindak karena doa karena doa dalam keluaran Fatsal 32 ayat 9 sampai 11 dituliskan seperti ini lagi firman Tuhan kepada Musa telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tentu oleh sebab itu biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan kata Musa mencoba melunakan hati Tuhan itu adalah bahwa Musa berdoa Musa berdoa kepada Tuhan untuk mengubah kalau oleh Tuhan Musa memohon kepada Tuhan agar supaya rancangan murka Tuhan kepada bangsa Israel itu berubah maka Musa kemudian berdoa untuk mengubah perbuatan Tuhan yang telah merancangkan sesuatu yang tidak baik bagi bangsa Israel pada waktu itu oleh karena murka daripada Allah lalu saudara sekalian pada ayat yang ke-14 dari keluaran Fatsal 32 tadi menyebutkan dan menyesalah Tuhan karena malah petaka yang dirancangkannya atas umatnya saudara sekalian ternyata tidak selalu rancangan Tuhan itu adalah rancangan berkat damai sejahtera dalam konteks ini saudara sekalian dalam ayat yang baru saja saya bacakan ini Tuhan justru pernah merancang malah petaka bagi umatnya Israel pada dahulu kala kenapa Tuhan yang adalah makasih sampai merancang malah petaka bagi umatnya dulu kala penyebabnya oleh karena umat-umat Allah bangsa Israel dahulu kala mereka adalah umat yang tegar tengkuk dan pada posisi itu pada situasi itu Musa tampil Musa berdoa kepada Tuhan dan apa yang terjadi saudara sekalian pada ayat keluaran pasal 32 ayat 14 tadi menyesalah Tuhan karena malah petaka yang dirancangkannya atas umatnya artinya bahwa Tuhan mengubah tindakannya karena doa dari hambanya Musa dalam dua tawarik pasal 7 ayat 14 juga disebutkan firman Tuhan menyebutkan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka saudara pada saat umat Tuhan berdoa dengan kerendahan hati dengan penuh kerendahan hati disertai dengan pertobatan yang sungguh maka Tuhan akan menjawab doa mereka jadi saudara sekalian jelas bahwa doa yang akan membuat akan mampu membuat Allah berubah tindakannya adalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa yang didasarkan pada roh kerendahan hati dan pertobatan yang sesungguhnya menyadari akan siapa Tuhan ketika kita berdoa maka Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita bukannya malapetaka yang pernah dirancangkan oleh Tuhan sendiri kepada umatnya Israel karena umatnya Israel dulu kalah adalah umat yang tegar tengkuk saudara sekalian mengapa kita berdoa malam hari ini kita sudah pelajari ada beberapa alasan penting mengapa kita berdoa pertama saudara dan saya berdoa saat ini oleh karena itu merupakan ekspresi kita akan percaya kita kepada Tuhan trust in God yang kedua mengapa berdoa kepada Tuhan oleh karena berdoa kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita memiliki kerinduan untuk selalu ada persekutuan dengan Tuhan fellowship with God yang ketiga mengapa berdoa kepada Tuhan saudara sekalian oleh karena Tuhan mau Tuhan rindu agar supaya saudara dan saya bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini serve with God melayani bersama Tuhan dan dengan demikian saudara sekalian mengapa kita berdoa supaya Allah bertindak untuk memberkati saudara dan saya dengan rancangan damai sejahtera yang ia rancangkan bagi kita bukan rancangan malapetaka dan yang boleh kita pelajari malam hari ini mengapa berdoa kepada Tuhan oleh karena pemberian terbaik yang Tuhan selalu dapat berikan sesudah atau bahkan sebelum berdoa adalah roh kudus Tuhan yang akan sentiasa menuntun kehidupan kita saudara dan saya dari hari ke sehari kita akan selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan seturut dengan kemauan Tuhan sehingga dalam kehidupan kita kehidupan doa akan terus terbangun dan kita akan sentiasa menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua adalah doa kita semua saya bawa dalam nama Yesus Amin Pada saat berdoa Sudara sekalian saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapak yang penuh kasih yang bertahta di atas tahta kemuliaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih berkatmu bagi kami pada saat ini. Kami boleh mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan yang terus mengajak kami, memotivasi kami untuk selalu ada komunikasi dengan Tuhan lewat kehidupan berdoa. Bapak biarlah apa yang sudah kami pelajari tadi, itu boleh berguna di dalam kehidupan kerahian kami semua. Saya percaya Tuhan akan selalu memberkati kami, berkati semua pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja mereka berada saat ini. Karena hamba berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Baiklah, demikian berakhir ibadah malam permintaan doa pada malam hari ini. Anda tetap dapat mengirimkan doa atau ucapan syukur melalui call center ataupun social media Hope Channel Indonesia. Dan kiranya Tuhan menunjukkan kuasanya melalui setiap doa yang dilayangkan oleh anak-anaknya. Apabila kita menuruti kehendaknya dan percaya akan janji-janjinya, bukankah dia adalah Allah yang setia? Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama berjalannya acara ini. Saya, Yemi Maman Nurung, peserta seluruh partisipan dan kru yang melayani, pamit undur diri di hadapan umat-umat Tuhan di mana pun berada. Selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa, tetap saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat malam, sehat selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!